Apa kamu Markona? Aku cuma minta izin ya Bu ya, kira-kira bagus apa tidak nih. Tapi sebetulnya sih antara bagus dan juga ya. Saya masuk di majikan ini tuh asal-dasar secara tidak langsung terpaksaan dari agent. Karena saya nggak tahu minggu kemarin ternyata majikan sudah tanda tangan. Terus seminggu kemudian saya disuruh datang. Eh Markona dulu datang nih ada majikan mau interview katanya. Oh iya, kesana. Setelah interview video call nih nyeh. Video call lama sih itu nyonya. Ternyata si agent bilang yaudah kamu tanda tangan. Kok tanda tangan emang majikan udah? Udah, pikir-pikir saya dulu lah. Ih, mumpung ada kata dia gitu kan. Ntar malah ntar ganti rugi kamu katanya gitu. Dia bilang gitu, oh iya sudah aku tanda tangan ya. Saya itu empat tahun di sini mem ya. Empat tahun kerja maksudnya nggak perlu balik karena covid itu kan. Nah, pikir aku di majikan yang terakhir ini kan aku mau relax dulu dong. Meluruskan goyo. Baru lima hari disuruh masuk ke rumah majikanku sebagai pekerja part timenya. Oke terus? Oke part tim. Aku bilang, Mem aku nggak mau aku bilang gitu kan. Loh ini majikanmu maksa banget nanti kamu disuruh ganti rugi dan segala macem. Ganti rugi apa toh aku bilang gitu. Ya kamu itu nggak tau itu majikanmu nanti dia marah-marah. Oh yaudah. Saya jenis orang yang nggak suka banyak bacot. Dijemput sama si bapak, Mem. Di MTR. Masuklah saya. Dijemput Tudania Otw. Masuk rumah majikan. Buka pintu. Saya sebelum masuk rumah majikan. Dari dulu. Saya melantau itu dari 2004 nanti. Masuk itu pasti Alpatea nggak pernah lupa. Tapi pas buka pintu itu situa rumah. Di hati saya udah bilang, Lu kagak bakal betah di sini. Kagak bakal betah. Siapa yang ngomong gitu? Halo? Hati Nurani saya. Ya saya. Hati Nurani saya nggak pernah memutuskan. Mbak Yud apa? Belum ke sini tau. Itu orang tindak. Tidak ada ya. Mana ya? Tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada loh. Nomor 9. Tidak sampai Mas Jogodoh. Saya tidak pernah yang namanya memutuskan kontrak. Ataupun dipecat lah istilahnya. Baru kali ini saya mau memutuskan kontrak. Mau notice lah saya. Karena satu. Interview. You have own room. Pertama. Punya kamar sendiri. Mobil cuma satu. Soal jemput memang tidak ada. Ya memang di rumah. Có sen? Tidak sesuai kontrak Ternyata saya datang Datang sana saya tidurnya Dengan anak bujangnya Yang usia 12 tahun Setelah itu Cuci mobil setiap hari Ternyata dua mobil Sebetulnya sih saya Mau mobil ada berapapun At least di first interview Kamu kasih tau saya Jadi saya sudah get ready nih Karena saya jadi seorang yang Sebelum tidur saya menyusun Bawang tidur Selangkahnya ABCDE Selalu on time Berarti kamu masuk mancingan berapa lama? Bisa baru turun kemarin 16 September Saya mau notice Tiga bulan ini Agentku yang lama Kalau katanya gini Eh yang lama pun Ikut dia lapan tahun loh Lima tahun Kata dia gitu Lama-lama dapat long service Terus aku gini Mobil tiga Rumah 2500 Saya sendiri Anak 4 Tuan nyonya Kerja Saya dalam satu minggu Ambil paketan di SF Express Atau Taubo gitu Setiap hari seminggu itu Bisa sampai lima kali Dua kali jalan Jarak rumah ke tempat Pengambilan barang itu Pulang pergi Kurang lebih 35 menit But I am happy I am enjoy Because Karena dari awal Mereka sudah bilang Oh Vina nanti Kamu ada mobil ya Pertamanya memang dua It's okay mem Aku bilang gitu Terus bapak Beli baru Vina Saya beli baru Mobil punya temen saya Karena mau pindah negara Oh iya pak It's okay ya Jadi Saya mengerjakan pun Enjoy mem Satu Saya ada kamar pribadi Sekarang gini Saya di kamar Tidur sama budi It's okay Kadang nyonya ikut tidur Sama saya Terus saya mau telepon Suami saya Kan gak ada privasi Karena suami saya Pulang kerja pun malam Saya kerja Si yang kerja Dia suka jadi Gak bisa Jadi mau telepon pun Gak bisa ya Akhirnya Aku bilang maaf ya Gak bisa teleponan Lagi Chattingan aja Chattingan terus Toto-toto Dia merapa Udah dimatiin teleponnya Suruh dimatiin tidur Aku jadi Aku Ya udah dia Kata agentku Paling nanti juga Dia yang gak nyaman sama kamu Puji Tuhan Kalau dia gak nyaman dengan saya Tidak suka dengan saya Puji Tuhan Saya itu yang saya harapkan Aku bilang gitu Nah Saya ini Rencananya mau notice Kalau Kalau saya Ingin tahun baru Udah di Indonesia Kira-kira saya notice Harus menyerahkannya Bulan apa ya maaf Enggak berarti Bulan 11 kamu menyerahkan Menyerahkan bulan 11 itu Berarti Desember saya masih tetap kerja Berarti akhir Desember saya udah cabut Oke oke Tapi ingat Saat Kamu memberikan Notice pada majikan Ada konsekuensinya Dimana Kalau majikan tidak suka kamu Dia bisa mengeluarkan kamu Hari itu juga Dengan term and condition Dengan syarat dan ketentuan berlaku Contohnya Oke Kamu kasih aku notice Satu bulan baru kamu pergi Tapi Kamu sama aku Agree Aku bilang Oh yaudah Markona Kamu gak usah bulan depan pergi Sekarang aja pergi Kamu gak usah Satu bulan kerja sama aku Aku pun gak usah Ganti rugi kamu Ini yang akan sering terjadi Jadi itu Matual agreement Jadi kadang-kadang Kita harus berhati-hati Jadi kita harus siap-siap Uang sendiri Karena itu bisa saja terjadi Jadi Kalau majikan maksa kamu Kamu masih ingin bekerja lagi Di situ Satu bulan lagi Majikan maksa Majikan harus bayar kamu Tapi masalahnya Kalau saya pribadi Sudah gak nyaman Disuruh pergi Mendingan pergi aja Bener gak? Takutnya dalam jangka Waktu satu bulan itu Kita disiksa dengan pekerjaan Ini gak bener Itu gak bener Itu gak bener Ini gak bener Malah kita hanya yang bayar majikan Karena kita terpaksa Jadi konsekuensinya Kalau kita nge-brik itu Satu bulan notice itu Kita tersiksa dalam satu bulan Itu kenyataan Jadi Jadi kalau kita memang Posisi tersiksa Yaudah Majikan bilang Oh yaudah Kamu pergi aja sekarang Ini mendingan Daripada kamu bilang Tidak Saya ingin kerja satu bulan lagi Jadi lebih baik Saya Ngasih itu surat Itu hari juga saya keluar Pahami Berkatan saya Majikan Kalau dikasih one-man notice Biasanya sakit hati Makanya Majikan biasanya Nyuruh kamu langsung pergi Tanpa mau membayar kamu Dan kamu gak usah Bayar dia Namanya Mutual agreement Kamu setuju Pergi lebih awal Majikan juga setuju Kamu tinggalkan lebih awal Sama-sama tidak bayar Paham gak? Sama-sama tidak bayar Oke Paham Dapat dipahami dari sini Paham Bulan kamu ke depan kerja Harus tetap dapat gaji Tapi takutnya kan Majikan semakin menyiksa Gimanapun Baiknya kamu tetap pergi Bulan depan Malam-malam Suruh Nyuci ini Nyuci itu Nyuci ini Tengah malam Semuanya disuruh ngerjai Jadi menurut pendapat saya Matual agreement itu sebenarnya bagus Yang penting kamu setuju Halo Sama-sama pagi Sama-sama Pagi saya Kenapa? Ini matahari Saya yang pagi-pagi Jadi dari tingkat itu Sebentar ya mbak Soalnya aku sekarang masih sibuk Sebentar Oke siap 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 Apaan gak? Apaan pak? Berarti dia nanti sebelah mungkin mbak Kita gak tau mungkin Alamannya sudah selan kasih Oh Tadi Jadi kalau majikannya gak mau Ya udah Dia nyuruh kamu pergi Ya udah pergi aja Makanya bulan-bulan ini Oktober ini Saya petengah tuh Udah mulai packing-packing Dairang Dikirimin Iya pelan-pelan Iya Jadi nanti Karena honestly Saya Apa ya This the first Majikan yang Menurutku Menurut silanku Karena dari awal Kamu sudah tidak suka Iya The first impression Saat kamu masuk Dan kamu tidak suka Itu adalah doamu Mem Saya Saya masuk Itu kan udah bilang The first way saya bilang Saya di rumah Saya itu Istilahnya merantem Bukan setahun dua tahun Istilahnya kan Dari Singapura Enam tahun saya Di satu majikan Is oke Nyaman Setiap masuk tuh Saya pasti Baca doanya Al-Fatihah Salawat Itu aja gak pernah yang lain Itu Kan Samen tadi Waktu masuk Masih Yang bilang Sudah punya feeling Tidak nyaman Karena itu adalah The first impression Walaupun Samen baca doa Tapi kan Samen gak yakin Jadi doa itu Enggak ada gunanya Kalau kamu gak yakin Sebetulnya The first saya udah gak suka Itu disaat Saya dipaksa Masuk part-time nya itu Itu yang saya udah mulai gak suka Makanya kan Doa aja Tanpa keyakinan Kita gak Percuma Oh percuma Memang Saya kita Kita zaman dulu aja Pernah nih ada itu Dengan Al-Fatihahnya Bisa nyemuin orang gila Karena yakinnya itu Makanya keyakinan kita Harus kuat Banyak orang Kayak sekarang kasus yang Sama orang Indonesia Yang artis Yang mencerai-cerai itu Kan dari lagunya aja Ngenes Iya Fahal gak Itu sebenarnya kenyataan Bawa doa sendiri Ngebakan sendiri Jadi kalau kamu harus berpikir Aku lima tahun lagi Harus punya rumah Aku lima tahun lagi Yakin pasti bisa Yakin Mes yakin Walaupun halangan hari ini Banyak masalah Yakin Saya tidak tahu Kalian percaya atau tidak Karena saya dulu itu Dulu itu Sebenarnya saya tidak suka Menikah sama orang Cina Dan saya tidak ingin Punya suami orang Cina Gua dilalai Bukan Karena The first impression Yaudah Karena keluarga aku dari Cina Sedadaknya saya tetap Akan di keluarga Cina Sedadaknya Kalau bukan dia Bukan adik-adikku Ya aku Aku punya prinsip seperti itu Dan Saya itu masih punya impi Dimana Mau tidak mau Saya pingin ke Itali Sampai hari ini Saya tidak Kesampean ke Italinya Tapi ternyata Saya bisa jadi manager Di restoran Itali Paham tidak Maksudnya Jadi memang Saya tidak bisa ke Itali Tapi dari mimpi saya Di lingkungan Itali Saya bisa bahasa Itali Walaupun tidak banyak Jadi dari mimpi Sampai percaya tidak Dan saya itu Jujur Saya itu lebih suka Orang Indonesia Saya tidak suka orang Cina Kayaknya orang Cina itu lebih Saya pribadi Saya pribadi ngomong Tengah selebay Orang Indonesia Saya suka itu Tegas Tengah usah pegang-pegang tangan Atau mesra gitu Tapi Sekali lagi Jodoh Sekali lagi Jodoh Sekali jodoh Jadi saya Saya tidak tahu Eh tapi Biasa kalau apa yang kita benci Terjadi Satu Kamu jangan pernah Membenci sesuatu Dan kedua Jangan pernah suka sesuatu Kalau suka terlalu itu menjadi sakit Benci sesuatu itu terlalu sakit Jadi saya punya prinsip Saya tidak akan merupakan Malang Cina Karena orang Cina terkenalnya Barangnya kecil Apa itu Itu dari kecil saya sudah Saya tidak akan Saya tidak suka Saya tidak suka Tiba-tiba saya menikah Sama orang Cina Tidak masuk di logika Pancar saya SMP Saya mencintai dia Dia mencintai saya Iya Tapi karena perbedaan itu tidak tadi Cinta saja tidak cukup Faham tidak Cinta saja itu tidak cukup Saya selalu berpikir Kadang-kadang saya ngomong Orang-orang Oh saya percaya Bicara orang Cina 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 Makanya kadang-kadang Itu saya susah Mau ngomong Bicara orang Cina Tapi tidak semua Faham tidak Masa itu Aku Cina Bicara orang Cina Lepot Kadang-kadang orang Ngomong Dilakoni Tapi saya itu Sebenarnya Lebih cinta Cinta Indonesia Tetap Cinta Indonesia Teman saya semuanya Ganti paspor Cuma saya yang tidak Ganti paspor Saya punya prinsip Saya pasti pulang Indonesia Saya tidak tahu kenapa Tapi saya tetap punya prinsip Harus pulang Indonesia Tapi karena memang Suami saya Bisa dibilang baik Jadi Kenapa tidak Gak mungkin Aku masa muda aja Sama dia Giliran aku Setuwek Tak tinggalkan Gak mungkin juga Dimana Suami saya Gak jelek-jelek amat Kayak pagi ini Ceceku belum bangun Pembantuku belum bangun Suamiku sudah Nyiapin aku makanan Karena hari ini dia libur Sudah nyiapin makanan Bayangin laki-laki Nyiapin makanan Buat perempuan Indonesia langka Tidak ada Tersinggung Kalau laki-laki disuruh ke dapur Tersinggung Bukan di Indonesia Gini loh Penilaian saya gini loh Mohon maaf ya Kita bicara agak sedikit Religi Dalam Islam Itu laki-laki Harus dilayani Gak tau Gak karena Bilangnya surganya Disitu wanita Ini kita Don't comment first Sedangkan Dalam Islam itu Kan selalu bilang Surganya istri Di suami Segala macem Tapi Di jamannya Rasulullah itu Justru Rasulullah itu Membantu Para istrinya Memasak Memomong Segala macem Istrinya tidur pun Dia yang masak Terapan Agam Terapannya Sunahnya Nabi Itu dilakukan Sama orang non-muslim Paham gak Nah Kayak Rasul Membantu istrinya Memasak Memomong Anak Cucu Kasarannya Menyuci baju Membantu istrinya Kalau di orang Hongkong Orang non-muslim Kan juga sama Sebaliknya Nyuciin baju istrinya BH-nya apa It's okay Indonesia Hello Surga lo di kue Begitu kan Jeleknya disitu Tapi Jatuh pasar Kalau di Indonesia Wadi pacauan Wadi pacauan Dia suruh belajar Pasar loh Kalau di tidak mau Lewang tas saya Di bawah Suami saya Nenteng Dulu waktu Pertama Kalau di Indonesia Enggak mungkin Bawa tasnya cewek Ini enggak mau Jangan kan itu Kamu jangan pernah Nyuruh cowok Cuci celana Dalammu Sorry bukan Suamiku Enggitung Suamiku enggak Kadang-kadang Tiba-tiba Aku kan nganti Ceranan dan dicuci Tiba-tiba Dia sudah dicuci Cuma Jadi Faham enggak Maksudnya Faham Saya tidak berpikir Bahwa Semua orang Honggong Menganggar jelek Orang Indonesia Tidak juga Tidak semua Tapi Tapi Banyak Orang Honggong Menganggap rendah Karena kita sendiri Yang merendahkan diri Kita sendiri Kenapa Sampai dibuka De De aplikasi-aplikasi Yang enggak karu-karuan itu Halo Iya capek-capek Kami Mbak Dinda